Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, jumpa lagi dengan Sumba di Jakarta Kita ada di sekitaran Pondok Indah, komplek perumahan elit Pondok Indah Kita mau jalan-jalan, mau lihat-lihat, menikmati suasana sejuk di sini Banyak sekali pohon, pohon besar Dan kebetulan di sini merupakan komplek perumahan elit, rumahnya bagus-bagus, mewah-mewah Sebelum jadi perumahan seperti ini, dulu kawasan Pondok Indah ini merupakan kawasan perkebunan ya guys Kawasan perkebunan, palawija, karet, dan lain-lain Pondok Indah ini sendiri berada di kawasan Pondok Pinang, wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Berbatasan dengan jalan Raya Ciputat, terus Lebak Bulus, juga dekat ke arah Bintaro, perumahan Bintaro Jadi Pondok Indah ini bertetangga dengan komplek perumahan Bintaro Sama-sama wilayah Jakarta Selatan, walaupun sebagian wilayah Bintaro ada dimasuk ke wilayah Tangerang Selatan juga Dulu kawasan Bintaro sendiri hanya berada di sekitar kawasan Jakarta Selatan Tapi seiring semakin berkembang dan meluasnya pembangunan Sampai masuk juga ke wilayah Tangerang Selatan Jadi kawasan Pondok Indah ini yang sedang kita lewati bertetangga dengan Bintaro Di sini hawanya sejuk ya guys Jalanannya juga lebar, masih banyak pohon-pohon besar Salah satu keunggulan dari Pondok Indah ini masih banyak sekali pohon-pohon besar Dan hijau, rindang Jadi hawak di sekitaran sini sangat sejuk apalagi di pagi hari Untuk harga properti atau rumah di kawasan Pondok Indah ini sudah cukup bahkan sangat mahal ya guys Mungkin ada di kisaran angka puluhan sampai ratusan miliar Untuk harga tergantung ukuran dan luas tanahnya Tapi menurut informasi yang pernah saya baca Kawasan Pondok Indah ini Masih kalah mahal dengan kawasan Menteng, Jakarta Pusat ya guys Jadi bisa dikatakan untuk yang paling mahal seluruh Jakarta ini Masih dipegang oleh kawasan Menteng Kalau tidak salah ya guys bisa kalian koreksi Mungkin yang membedakan lokasi dan prestisinya Atau juga mungkin nilai sejarahnya Selain diisi oleh komplek perumahan Kawasan Pondok Indah juga ini dilengkapi dengan kawasan komersil Kawasan bisnis Ada juga pusat pendidikan Seperti JIS, Jakarta International School Ada juga Mall Pondok Indah Ada kawasan hotel Juga Bukit Golf Tidak heran kawasan Pondok Indah ini Jadi salah satu pilihan utama Buat kalangan-kalangan atas Untuk dijadikan hunian Atau tempat tinggal Banyak sekali dari kalangan ekspatriat Atau orang-orang asing Yang memiliki urusan bisnis Atau pekerjaan di Indonesia Memilih untuk tinggal di kawasan Pondok Indah ini Sekalian mereka juga menyekolahkan anaknya Di JIS, Jakarta International School Atau Intercultural School Selain itu juga banyak dari kalangan pengusaha Pejabat Juga ada dari kalangan artis-artis top Boleh dikatakan Punya hunian atau properti di kawasan Pondok Indah ini Otomatis bisa menaikkan pamor dan gengsi seseorang ya guys Tapi tentu saja Sebanding dengan besarnya jumlah uang yang dikeluarkan Jadi tidak murah Apalagi gratis Semua ada harganya Karena disini sekarang suasananya masih sangat pagi Jadi hawanya sangat sejuk Juga ada suara burung Kita sekarang ada di Jalan Kartika Utama Kawasan Pondok Indah juga Disini kalau tidak salah Ada rumahnya Bang Fitno Juga ada rumahnya Mbak Inul Daratista Kita jalan-jalan Kita melewati sepanjang jalan ini ya guys Bisa dikatakan Jalan Kartika Utama ini Merupakan salah satu jalan Yang banyak rumah mewahnya ya guys Bagus-bagus rumahnya di jalan ini Kabarnya di sekitar sini juga Ada rumahnya Mbak Inul Mungkin nanti kalian bisa lihat Jalanan di sini cukup lebar Nyaman Buat yang hobi jalan-jalan ke mall Di Pondok Indah ini ada mall Pondok Indah 1 Pondok Indah 2 Pondok Indah 3 Juga ada mall metro Pondok Indah Selain itu di seberangnya juga Ada Hotel Interkontinental Pondok Indah Disitu kabarnya pernah diselenggarakan Pernikahan Atta Halilintar Atau Lesti Bilar Persis di ujung jalan Kartika Utama ini Di depan sana kelihatan ada gedung Itu ada gedung Hotel Interkontinental Pondok Indah Di sebelahnya ada mall Pondok Indah 3 Jadi persis di ujung jalan ini Posisi kita sekarang tepat berada di seberang JIS Jakarta Interkultural School Atau yang dulu disebut Namanya Jakarta International School Itu di depan persis Gerbang Pintu masuk JIS Jakarta Interkultural School Oke guys Dari sini Kita mau lanjut Ke arah Pondok Indah Dari JIS ini Tidak begitu jauh Cuma beberapa puluh meter Ratusan meter Sudah sampai Sudah masuk Kawasan elit Pondok Indah JIS ini sendiri Ada di jalan Terogong Raya Dan ini Ada jembatan kecil ini Kali Grogol Perbatasan Jalan Terogong Raya Dan sekarang Kita sudah masuk Kawasan Pondok Indah Kalau tidak salah Nama jalan ini Sekolah Duta Raya Jalan Sekolah Duta Raya Kawasan Pondok Indah Di video kali ini Saya mau ajak kalian Jalan-jalan Nanti sekalian kita lewat Rumahnya Gen Halilintar Tapi sebelum itu Saya mau ajak kalian Kita keliling-keliling dulu Di kawasan Pondok Indah ini Pondok Indah ini sendiri Merupakan salah satu Kawasan paling elit Dan paling mahal Yang ada di Jakarta ini Ya guys Khususnya disini Daerah Jakarta Selatan Jadi Pondok Indah Masuknya Wilayah Jakarta Selatan Daerah yang paling mahal Untuk harga tanah Dan propertinya Disini banyak sekali Yang tinggal orang-orang asing Atau ekspatriat Kalangan pengusaha Pejabat Juga artis Tentu saja artis yang Berduit ya guys Yang mampu membeli Property disini Kita ada di Bundaran Lampu Merah Yang dari arah depan sana Dari arah TBC Matupang Atau Rumah Sakit Pondok Indah Dan yang ke kiri sana Yang lurus kiri Menuju ke Mall Pondok Indah Kita tetap lurus ke depan Buat kalian yang mau ke arah Mall Pondok Indah Atau ke Hotel Interkontinental Atau ke arah Gandaria Radio Dalam Belok kiri tadi ya guys Sedangkan kita Kita tetap lurus Depan sini Kalau kalian perhatikan Di tengah itu Ada pelang Dilarang ngebut Nah disini Kalau kalian ingat Adalah tempat Terjadinya Musibah Kecelakaan Yang menimpa Ustadz Jeffrey UJ Ini kalau tidak salah Tempat kejadian beliau Allah Yarham Waktu itu Di Pondok Indah Kejadian beliau Disini Kalau tidak salah Lokasinya Semoga Allah Merahmati beliau Kawasan Pondok Indah Ini sendiri Berbatasan dengan Kawasan Bintaro Sama-sama Jakarta Selatan Jadi bertetangga Dekat Antara Pondok Indah Dan Bintaro Di Bintaro Juga banyak sekali Rumah-rumah bagus Rumah-rumah mewah Tapi Untuk ukuran komplek Mungkin Bintaro Masih Di bawah levelnya Pondok Indah Ya guys Bukan berarti Rumah-rumah Yang ada di Bintaro Kalah bagus Ya guys Justru Bahkan ada rumah Di Bintaro Yang mengalahkan Rumah-rumah Yang ada di Pondok Indah Kita sudah dekat Sebentar lagi Kita sampai Di rumahnya Gang Halilintar Kita sekedar Lewat saja Sekitaran Kawasan ini Sangat sejuk Banyak sekali Pohon-pohon besar Udaranya Sejuk Dingin Sampai jumpa Banyak sekali Orang-orang asing Atau ekspatriat Yang memang Memilih tinggal Di kawasan Pondok Indah Ini Karena selain Kawasan Pondok Indah Ini dekat dengan Kawasan bisnis Dengan perkantoran Juga ada Sekolah internasional Ya guys Buat anak-anak mereka Yaitu Jis Tadi Yang kita lewati Tadi Karena Jis Dekat sekali Dengan Perumahan Pondok Indah Ini Bahkan ada yang Cukup dengan Berjalan kaki Di depan kita Ini ada lampu merah Buat yang Mau ke arah Bintaro Dari lampu merah Ini tinggal Lurus terus Kedepan sana Kita baru saja Melewati lampu merah Tadi lampu merah Perbatasan antara Pondok Indah Dan Arah menuju ke Bintaro Jalan Gentung Hijau Raya Sekarang kita Ada di Jalan Deplu Jalan Deplu Raya Arah yang menuju Ke Bintaro Di bawah kita ini Kali Pesangrahan Aliran airnya Bermula dari Bogor Terus ke Depok Lanjut ke Jakarta Selatan Dan berakhir Di Tangerang Cengkareng Sedangkan untuk Sungai Ciliwung Sama-sama Bermula dari Bogor Cuman untuk Ujungnya Ada di Daerah Jakarta Utara Ancolmuara Atau Kawasan Luar Batang Pasar Ikan Luar Batang Kita sekarang Posisi ada Di sepanjang Jalan Deplu Raya Dan kalau Tidak salah Jalan Deplu Raya ini Sudah masuk Kawasan Bintaro Di atas Kita itu Jalan Tol Jor Atau Lingkar Luar Jakarta Jor Sendiri Singkatan Dari Jakarta Outer Ring Road Yang artinya Jalan Tol Lingkar Luar Kalau tidak Salah itu Tadi Jalan Tol Taman Mini Kondok Indah Kondok Pinang Sorry Yang pernah Saya baca Kawasan Bintaro Sendiri Pada Pada Awalnya Dulu Cuma Ada Di Wilayah Jakarta Selatan Cuma Seiring Perluasan Wilayah Perluasan Kawasan Akhirnya Sampai Ke Daerah Tangerang Selatan Jadi Kalau Tidak Salah Bintaro Ada Di Dua Wilayah Jakarta Selatan Dan Wilayah Tangerang Selatan Kita Sudah Di Ujung Jalan Deplu Raya Di Depan Kita Kiri Dan Kanan Masuk Jalan Veteran Raya Bintaro Kita Belok Kanan Itu Di Depan Ada Lampu Merah Nanti Kita Belok Kiri Yang Lurus Nanti Bisa Tembus Ke TP Utaman Kusir Atau Yang Mau Ke Pasar Grosir Cipulir Kita Belok Kiri Disini Ini Masuknya Jalan Kesehatan Kesehatan Raya Kawasan Bintaro Nanti Dari Jalan Kesehatan Raya Ini Kita Nyambung Masuk Ke Jalan Bintaro Utama 1 Di Depan Sana Bentar Lagi Kalau Tidak Salah Patokannya Ada Super Indo Super Indo Bintaro Itu Di Depan Kelihatan Ada KFC Juga Di Di sebelah Kiri Ini Super Indo Bintaro Kita Di Ujung Jalan Kesehatan Raya Di Depan Kita Masuk Jalan Bintaro Utama 1 Sebentar 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 lagi Kita Memasuki Kawasan Bintaro Sektor Jadi Bintaro Ini Sendiri Mempunyai 9 Sektor Ya Guys Kalau 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 Tidak Tidak Salah Dua Sektor Ada Di Jakarta Selatan Dan Tujuh Sektor Yang Lain Adanya Di Tangerang Selatan Di Kiri Dan Kanan Kita Ini Kawasan Distro Atau Factory Outlet Ada Juga Cafe Tempat Makan Bintaro Sendiri Berbatasan Dengan Wilayah Jakarta Selatan Tangerang Selatan Juga Depok Banyak Sekali Dari Kalangan Artis Yang Memilih Untuk Membeli Hunian Di Daerah Bintaro Sini Ada Nafa Urba Agnes Monica Ada Maudikos Nadi Juga Ada Bela Safira Paramita Rusadi Kalau Tidak Salah Rut Sahanaya Juga Ada Sofiala Juba Ada Tamara Blazinski Jadi Banyak Sekali Yang Tinggal Di Kawasan Bintaro Artis Artis Di Depan Kita Masuk Kawasan Bintaro Sektor 2 Di Depan Ini Sebelah Kiri Pusat Perbelanjaan Farmers Ini Dulunya Giant Bintaro Sekarang Berubah Nama Jadi Farmers Kalau Tidak Salah Giant Sudah Tutup Entah Karena Bangkrut Atau Pindah Kurang Tahu Juga Kita Masuk Bintaro Sektor 3 Kita Mampir SPBU Mau Isi Bensin Sebentar Oke Kita Sudah Isi Bensin Oh Ya Guys Di Atas Kita Ini Ada Jalan Tol Namanya Jalan Tol Serpong Jakarta Yang Menuju Ke Serpong BSD Tangerang Yang Mau Ke Pasar Grossir Cipulir Sangat Dekat Dari Sini Tinggal Lurus Saja Kedepan Sana Kita Belok Kiri Yang Arah Ke Plaza Bintaro Atau Bintaro Plaza Nanti Di Depan Sana Perempatan Ada Lampu Merah Lurus Cuman Beberapa Puluh Meter Sampai Kita Di Bintaro Plaza Di Kawasan Bintaro Ini Sendiri Ada Beberapa Mall Di Antaranya Yang Saya Tahu Ada Bintaro Plaza Ada Bintaro Exchange Mall Ada Lote Bintaro Dari Beberapa Mall Tersebut Saya Pribadi Lebih Tertarik Ke Bintaro Exchange Mall Selain Disitu Lebih Luas Disitu Juga Ada Kawasan Bermain Juga Ada Taman Ada Kolam Ikan Juga Ini Di Depan Kita Lampu Merah Yang Mau Akses Ke Stasiun Kereta Di Sebelah Kiri Beberapa Ratus Meter Ada Stasiun Pondok Ranji Jadi Yang Mau Ke Bintaro Di Sebelah Kiri Ada Stasiun Kereta Namanya Stasiun Pondok Ranji Dari Lampu Merah Kita Masuk Kawasan Bintaro Sektor 3A Ini Nama Jalannya Bintaro Utama 3A Itu Persis Di Depan Kita Mall Bintaro Plaza Cukup Besar Sampai Ke Belakang Sebelah Kiri Dulu Kita Bisa Lurus Lewatin Jalan Depan Mall Sekarang Jalan Dibikin Memutar Jadi Satu Arah Jadi Jalanan Ini Memutar Mengililing Mall Bintaro Plaza Di Sebelah Kanan Kita Mall Bintaro Plaza Sampai Kedepan Sana Jalannya Memutar Lumayan Luas Mal BP Atau Bintaro Plaza Jadi Sepanjang Jalan Memutar Ini Di Sebelah Kanan Kita Komplek Mall Bintaro Plaza Di Dalam Sana Parkiran Mobil Nanti Buat Yang Kesini Naik Motor Di Depan Ada Parkiran Motor Di Sebelah Kiri Nanti Saya Tunjukin Ke Kalian Ini Di Depan Sebelah Kiri Buat Kalian Yang Ke Bintaro Plaza Naik Motor Kalian Bisa Lewat Belakang Sini Itu Parkirannya Di depan Bertingkat Parkirannya Parkiran Huss Motor Di kiri ini juga Ada parkiran Motor Cuman Cuman Terbiasa Parkirnya Di Tempat Yang Tadi Ya Guys Sebelum Ini Yang Bertingkat Itu ada Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro Letaknya Persis Berseberangan Dengan Bintaro Plaza Kita Kita Masih Ada Di Sepanjang Jalan Bintaro Utama 3A Jadi Kawasan Bintaro Ini Merupakan Kawasan Yang Setiap Saat Selalu Berkembang Ya Guys Banyak Sekali Fasilitas Yang Ditawarkan Disini Mulai Dari Fasilitas Pendidikan Tempat Hiburan Fasilitas Kesehatan Pusat Perbelanjaan Pusat Kuliner Hingga Komplek Perumahan Boleh Dikatakan Kawasan Bintaro Ini Merupakan Kawasan Yang Sangat Strategis Karena Dekat Dengan Wilayah Jakarta Selatan Jantung Hiburan Juga Dekat Dengan Kawasan Tangerang Selatan Perkotaan Yang Cukup Asri Buat Tambahan Informasi Kawasan Bintaro Ini Dibuat Sekitar Tahun 1979 Jadi Sudah Sekitar 42 Atau 43 Tahun Bintaro Ini Pada Awalnya Dibuat Di Kawasan Jakarta Selatan Tapi Seiring Perkembangan Meluas Sampai Ke Wilayah Tangerang Selatan Sekarang Total Luas Bintaro Mencapai 1000 Hektare Lebih Luas Dari Kawasan Pondok Indah Yang Ada Di Angka 400 Sampai 500 Hektare Oh Iya Guys Dari Jalan Bintaro Utama 3A Ini Nanti Di Depan Sana Kita Langsung Ketemu Jalan Bintaro Utama 5 Atau Sektor 5 Agak Mengherankan Ya guys Karena Para Pengembang Ini Tidak Memasukkan Angka 4 Sama Seperti Waktu Video Saya Sebelum Tidak Tidak Abang Jadi Lantai 3 Metro Tanah Abang Lantai 4 Diganti Jadi 3A Dari Lantai 3A Langsung Ke Lantai 5 Jadi Tidak Ada Angka 4 Ya guys Mungkin Buat Mereka Pemali Atau Angka Sial Kurang Tahu Juga Nanti Di Depan Sana Kita Ketemu Taman Taman Yang Cukup Terkenal Di Kawasan Bintaro Ini Persis Di Depan Namanya Taman Menteng Bintaro Jadi Bukan Hanya Taman Menteng Yang Ada Di Kawasan Jakarta Pusat Di Bintaro Juga Ada Taman Menteng Namanya Taman Menteng Bintaro Ini Di Sebelah Kanan Kita Tamannya Kita Lurus Terus Nanti Di Depan Kita Memutar Ke Arah Mall Lote Bintaro Nanti Ketemu Lagi Taman Menteng Atau Menteng Park Ini Persis Di Seberang Kali Barusan Ini Dia Mall Lote Bintaro Jadi Tidak Jauh Dari Menteng Park Atau Taman Menteng Nyebrang Kali Ada Jembatan Nyambung Ke Lote Mall Bintaro Atau Bintaro Lote Mall Ini Dia Persis Di Sebelah Kanan Kita Arah Memutar Yang Arah Kekiri Itu Ke Arah Boulevard Bintaro Jaya Ini Dia Mall Bintaro Lote Jadi Kawasan Bintaro Ini Sangat Luas Sekali Ya Guys Bayangkan Ada 1000 Hektar Selain Komplek Perumahan Banyak Banyak Pusat 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 Perbelanjaan Pusat Pusat Kebugaran Sekolah Rumah Sakit Pusat Pusat Perbelanjaan Kuliner Makanya Tidak Mengerankan Jika Kalangan Menengah Keatas Banyak Yang Tinggal Disini Memilih Untuk Membeli Properti Atau Hunian Disini Termasuk Juga Dari Kalangan Pengusaha Maupun Dari Kalangan Artis Di Sebelah Kiri Ini Bintaro Sektor 6 Dan Sektor 8 Jadi Kita Kembali Ke Taman Menteng Atau Menteng Park Persis Di Belakang Lote Mall Bintaro Atau Bintaro Lote Mall Kita Sudah Dekat Dengan Tujuan Kita Nanti Di Depan Kita Belok Kiri Masuk Jalan Cikini Bintaro Ini Di Depan Kita Belok Kiri Kesini Kita Sudah Masuk Ke Jalan Cikini Bintaro Jadi Seperti Ini Kurang Lebih Penampakan Jalan Jalan Masuk Ke Perumahan Yang Ada Di Kawasan Bintaro Sedangkan Jalan 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 Utama Yang Kita Lewati Tadi Itu Jalan Besarnya Ya Guys Untuk Masuk Ke Komplek Komplek Atau Ke Perumahan Perumahannya Selalu Ada Jalan Masuk Seperti Ini Contohnya Jalan Cikini Dekat Sini Juga Ada Rumah Artis Artis Lawas Namanya Matias Mucus Mungkin Kalian Tahu Rumahnya Tidak Begitu Jauh Dari Sini Sini Kasih Jangan 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 Hol Kasih Jangan Jangan Kaseih Cahak Jangan